Pemirsa bukan hanya kendaraan pribadi saja yang kerap kali menunggak dalam bayar pajak, namun ternyata masih ada beberapa ditemukan kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten yang menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan. Penunggakan ini rata-rata oleh kendaraan dinas Roda II. Berdasarkan data dari Sistem Administrasi Manungkal Satu Atap atau SAMSAP Tanja Barat, terdapat sejumlah kendaraan partnera yang belum membayar pajak di beberapa OPD. Kendaraan dinas ini mulai dari Roda II dan Roda IV. Kasubak TU SAMSAP Tanja Barat Muhammad Al-Fikri membenarkan hal tersebut. Dirinya juga mengatakan ada ratusan kendaraan dinas yang menunggak dalam membayar pajak dan dinominasi oleh kendaraan dinas Roda II, di mana apabila dihitung secara global terdapat 516 kendaraan dinas yang menunggak sejak 2019 hingga 2021. Untuk mengatasi hal tersebut, saat ini pihak SAMSAP Tanja Barat telah berkoordinasi dengan Sekdar Tanja Barat untuk menyorati OPD terkait agar dapat segera menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan dinas tersebut. Al-Fikri menambahkan setidaknya tagihan pajak kendaraan dinas yang menunggak tersebut mencapai 250 juta rupiah, namun pihak SAMSAP juga optimis tunggakan pajak tersebut dapat terselesaikan pada akhir tahun 2021 mendata.